Halo sahabat kreatif Terima kasih sudah mengklik video ini Nah untuk pada video kali ini Saya akan membuat Wadah Adonan Untuk bentol Agar kita tidak Menyentuh Atau menggunakan tangan Karena kalau tangan Agak lambat penasaran Yuk kita lihat pembuatannya Jangan di skip agar kalian bisa Memahami apa yang kita gunakan Pada video kali ini Untuk membuat wadah ini Let's go Nah kemudian Bahan-bahan yang kita gunakan Disini saya sudah ada Pipa 3 in Nanti untuk tabung Adonannya Kemudian disini Ada juga Pipa 3 per 4 Untuk Batang Colokannya nanti Kemudian disini Ada Amplas Velcro Nanti kita bersihkan Untuk bagian Sponnya nih Lem atau bekas kebakar Amplasnya yang pertama Nah setelah Nah setelah Semuanya bersih Baru kita akan iris Sampingnya Agar bisa masuk ke dalam pipanya Untuk lubang presenya Untuk lubang presenya Kita biarkan longgar Karena nanti Kita akan pakai plastik Untuk Apa namanya Penyangkanya disini Kemudian setelah ini jadi Baru kita akan masukkan Pegangannya ini Kesini dan kita sudah bolongkan Masukkan Baut ini Untuk pegangan Pada Spon Dorongan Suntikannya nanti Nah ini Kita buka Baru kita masukkan Karena ini dia berderat Jadi agak Lama kita untuk Memasangnya Ternyata Kepalanya ini tadi Tidak bisa masuk disini Jadi Kita sudah Pikis Agar bisa masuk Disini Kita masuk Nanti disini Kita bisa ganjel Dengan Menggunakan Reflex Atau Koyas Sepertinya Kemudian Kita masukkan Yang ini Nah Dan Masangkan ringnya Kemudian Kita kunci Menggunakan Bautnya tadi Kemudian Setelah Kita sambung Dan kita lem Spon ini Kembali Serasa Ini sudah kuat Kita masukkan Pipanya Nah Sudah jadi Baru Kita masukkan Kedalam Nah Karena ini longgar Nanti Akan dipakaikan Plastik Untuk Menjaga Apa namanya Dari Adonannya Biar enggak Menyentuh langsung Ke Spon Ini Kemudian T ini Jadi pegangannya Untuk kayunya Untuk kayunya ini Kita langsung Piles Nyambung Disini ya Agar mudah Saat Pencuciannya Waktu Dicopot Atau Meminimalisir Tempat Jika kita Bawa Kemana-mana Nah Jadi kita Tidak Apa namanya Saat Memindahkan Atau penyimpanannya Lebih mudah Untuk Penyimpanannya Kemudian Setelah itu Kita Bolongkan Disini Bagian Untuk Keluar Adonan Pentolnya Disini Posisi Lobang Adonan Pentolnya Keluar Kita Menggunakan Matabor Dengan Besar 12 Mill Atau 1 Centi 2,2 Mill Baru Kita Bersihkan Lobangnya Dengan Amplas Kalau Sudah Kelihatan Bunderannya Rapi Kita Bersihkan Nah Kemudian Untuk Langkah Terakhirnya Di bagian Kayu Ini Saya Saya Akan Pernis Menggunakan Pernis Air Yaitu Kita Menggunakan Natural Oil Disini Dia bisa Bersentuhan Dengan Makanan Food Grade Jadi Jadi Tidak Masalah Jika Kita Akan Pernis Atau Kita Akan Laminasi Kita Kelir Menggunakan Cairan Ini Cukup Dioles Saja Menggunakan Lap Atau Serbet Pada Bagian Kayu Yang Akan Kita Pernis Langkahnya Mudah Saja Kita Tocokkan Saja Pada Pisu Atau Rap Setelah Merata Semua Baru Kita Turun Penggunaannya Sangat Mudah Sekali Gampang Sekali Cukup Kita Cocokkan Dengan Lap Atau Tisu Apa Nanya Serbet Baru Kita Oleskan Pada Bagian Kayu Yang Akan Kita Pernis Ini Juga Bisa Untuk Purniture Purniture Dari Kayu Meja Bangku Ataupun Talanan Yang Akan Kita Buat Kita Menggunakan Natural Oil Sangat Cocok Sekali Nah Inilah Hasil Yang Kita Buat Untuk Cetakan Pentol Kerikil Dari Pipa M M M M M M M M Terima kasih telah menonton